sudah hadir semua tanggal 28 gitu Pak ya sampai hari ini sudah kumpul semua atau ada berapa lagi yang berlaku yang dari kontrak seperti apa kontrak sudah selesai dengan pertinan ya mudah-mudahan besok siang dengan Paulo kita harapkan sudah selesai karena hari ini sudah ada kesepakatan ya intinya manajemen persik lah mungkin besok siang kita harapkan kontrak dengan Paulo juga sudah selesai seperti tadi dengan pertinan kita sudah selesai dan semua kewajiban sudah kita laksanakan jadi dia tinggal pulang mungkin jeput keluarga ya bermain sampai akhir musim kata kelal liga dua sampai kesember jadi status dia apa nih Pak? status dia pinjaman kalau Paulo mungkin transfer mungkin 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 seperti itu jadi perbedaannya itu sebenarnya apa sih Pak? antara transfer dengan pinjaman? ya kalau pinjaman itu nanti setelah selesai ya kita kembalikan namanya permanen kita kan mesti punya nanti untuk gitu aja Pak ada kompensasi juga Pak ke baik peminjam ataupun yang transfer tadi? ya pasti ada lah pasti ada ya? berarti dari setiap dari persik si polonya permanen gitu Pak? ya seperti tadi pembicaraan seperti kalau tidak ada katakanlah apa namanya perubahan ya mudah-mudahan kita sudah ada sepakat lah berarti SMS mengontrak berarti atau regulasi sudah pas ya Pak? sudah, sudah pas kita sudah nanti sampaikan langsung ke SMS mereka juga kan sudah sampaikan ya 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 itu regulasi sudah aman buat Pak? insya Allah aman Ferdinand sendiri tadi Bapak sampaikan mau pulang kampung lu jemput istri itu kapan Pak? berangkatnya balik ke Makassar? mungkin hari minggu beliau mungkin akan kembali ke Makassar ya ya dan sebelum tanggal 3 ya dia sudah bergabung lagi karena kita akan nanti TC penuh mulai tanggal 3 Agustus dan 28 pemain nanti kita harapkan sudah hadir semua tanggal 28 gitu Pak ya sampai hari ini sampai hari ini pemain sudah kumpul semua atau ada berapa lagi yang berlaku? yang dari Papua ya sama Batam dan Babel ini sekitar 4 orang lagi kecuali yang ke TC yang tapi sebelum tanggal 3 saya kira sudah semua selopas itu berarti langsung ke Berestagi lagi Pak untuk pemain atau gimana? enggak jadi kita rencanakan nanti setelah berkumpul kita repit tes ulang lagi kemudian kita akan melihat fisiknya lagi PO2 Max baru kita berestagi kemudian genjot fisiknya dan sebelum nanti bulan Oktober kita akan adakan simulasi lah seperti pemain home tournamen nanti mungkin di September home tournamen buat lebih ramai jadi tidak ya kita kita kondisikan ya seperti home tournamen lah nanti dengan pelatih kita sudah ngomong ya seminggu itu kita cari lawan nanti seminggu tiga kali main lah jadi nanti begitu menghadapi home tournamen kita tidak tidak terkejut lagi Pak teringatnya manager meeting kenapa tidak jadi hari ini Pak kan desas-desusnya hari ini manager meeting ya kurang kurang tahu PSSI tapi yang pasti izin kan sudah keluar dari ini ya dari kutus tugasnya jadi kita optimis Pak Mul dua batak sudah muncul satu lagi siapa nih Pak kok belum hadir nih Pak karena kamu kan nunggu karena nama kan Gojali Siregar lalu Riko Simanjuntak gitu ya mungkin setelah Sabtu nanti kita beres sekarang dua ini mungkin nanti akan ada berarti Pak ya ya kita kita nanti coba kalau kalau Bapak sendiri siapa sih Pak apakah yang pernah berkutur dengan Bapak Disiantar saya sendiri ya katakan saya kemarin komunikasi dengan pelatih ya dulu sudah cukup kuat dengan materi yang ada cuman kita ya coba nanti lagi lah gimana penjaga gawang Pak itu gimana Pak untuk menggantikan Adi karena aku lihat ada juga nih penjaga gawang ini kan kayaknya tambahan atau gimana tuh Pak statusnya ya untuk sementara kita ikut latihan ya kalau memang nanti pelatih merasa bisa jadi pelapis atau apa ya gak salahnya karena kita masih punya dua slot lagi dua slot lagi Pak Gojali ada kendala mendatangkan dia atau gak dikasih persip atau gimana Gojali ke Gojali belum belum sudah belum ada kendala kita sudah komunikasi cuma manajernya kita memang belum komunikasi ya belum ini karena kita fokus yang dua ini dulu dan satu sudah ini yang menurutkan satu besok sudah 100% ya mungkin baru kita ini lah coba lanjutkan komunikasi lagi berarti dua slot ini 3-1 semua nih Pak ya ini dua kan gak boleh kan gak boleh gak boleh terima kasih Pak Mol ya 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 ya